Tolak 1 miliar dari Kades agar mengaku mencuri, Kakek Suyadno sukses buktikan tak bersalah, situasi berbalik. Kakek Suyadno, 58 tahun, dibebaskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, Rabu, tanggal 7 Februari tahun 2024, siang. Lansia Malang tersebut ditetapkan jadi terdakwa kasus pencurian ayam milik Kades bernama Siti Kolifah. Meski demikian, perkara ini masih belum usai. Justru, situasi berpotensi berbalik karena kubu Kakek Suyadno tak serta merta ikhlas. Dari awal, Kakek Suyadno bersikeras bahwa dirinya tidak mencuri ayam Kades yang disinyalir seharga 4,5 juta. Ia bahkan menolak untuk berdamai lantaran yakin tidak bersalah. Pihak Siti Kolifah pun pernah menawarkan 1 miliar kepada Suyadno asal Kakek tersebut mengaku. Tetapi, tawaran tersebut ditolak dan Kakek Suyadno pun ditahan sejak tanggal 10 Januari tahun 2024. Penasehat hukum Kakek Suyadno, Muhammad Hanafi, mensyukuri keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang telah membebaskan kliennya tersebut. Setelah sidang putusan ini, lanjut Hanafi, pihaknya bersama keluarga akan menjemput Kakek Suyadno di lapas kelas 2B Bojonegoro. Hanafi mengatakan, kliennya mempertimbangkan gugatan untuk Siti Sumaroh yang telah mempidanakan kliennya. Pihaknya bisa meminta ganti rugi kepada Siti Sumaroh atas gugatan perbuatan melawan hukum. Hanafi menambahkan, pihaknya kemungkinan melaporkan Siti Sumaroh dengan delik telah membuat laporan palsu demi mempidanakan Suyadno. Untuk saat ini, Hanafi mengatakan masih menunggu respons dari JPU kejari Bojonegoro. Setelah dinyatakan bebas, Kakek Suyadno bisa segera kembali pulang ke rumahnya di Desa Pandantoyo, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Ia akan dijemput oleh pihak pengacara dan keluarga di lapas kelas 2B Bojonegoro.